Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Dear Conference Organizer. Jadi video kali ini sebetulnya dibuat untuk teman-teman event organizer atau conference seminar workshop organizer di mana ingin melakukan partnership atau kerjasama bagaimana hasil conference mereka paper-paper yang terkumpul bisa ditributkan di beli tunusun jurnal. Sebetulnya kita sudah siapkan guideline untuk conference organizer yang ada di website beli tunusun jurnal. Jadi memang dalam bahasa Inggris mungkin ada beberapa yang masih bertanya tentang hal ini. Oleh karena itu video ini saya akan coba untuk translate ke bahasa Indonesia dan jika ada yang bertanya silakan di share ya. Jadi guideline ini dibuat sejak tanggal 6 Januari 2023. Jadi sebelum kita melakukan partnership atau kerjasama jadi ada beberapa item yang harus dipenuhi dan harus disetujui oleh pihak conference atau seminar tersebut. Oke yang pertama, beli tunusun jurnal only accepts request from universities or nursing associations acting as conference organizers with careful scrutiny by the editorial team to avoid predatory conferences. Jadi yang hanya bisa request untuk melakukan partnership ataupun kerjasama dengan beli tunusun jurnal itu hanya dari universitas atau dari asosiasi keperawatan. Di luar dari itu kita tidak akan terima karena memang kita harus wanti-wanti terlalu banyak predatory conference di luar sana. Jadi memang harus berhati-hati untuk publisher ya. Kemudian poin yang kedua, a partnership with beli tunusun jurnal does not guarantee manuscript acceptance. Additional peer review is required. Editorial decisions take 4 to 8 weeks and past track review is not available. Jadi partnership di beli tunusun jurnal ini kita tidak menjanjikan, menggaranti bahwa artikel yang sudah tersubmit nanti dari conference kemudian disubmit ke beli tunusun jurnal akan di-accept seketika itu juga atau di-accept langsung tanpa adanya proses peer review. Tidak. Kita ada namanya additional peer review dari tim beli tunusun jurnal sendiri ataupun eksternal peer review. Jadi memang kita tidak langsung peer review under consideration by that conference committee. Tidak. Kita tidak melakukan seperti itu. Kita wajib adanya additional peer review ya. Dan tidak ada fast track review. Semuanya sama. Jadi sekitar 4 minggu sampai 8 minggu. Itu harus dipenuhi. Wajib dipenuhi. Kemudian BNJ, beli tunusun jurnal, does not advertise conference on its website but organizer can promote their event on their own website or social media by stating that selected papers will be published in beli tunusun jurnal. Jadi memang kita tidak mengiklankan conference di website kita. Namun, pihak komiti, pihak organizer, pihak event bisa memasukkan di event mereka bahwa selected papers, paper yang terseleksi akan dipublikasikan di beli tunusun jurnal. Jadi itu sebagai daya tingkat promosi dari conference tersebut. Jadi ini menguntungkan sebetulnya dari pihak conference itu. Kemudian, point selanjutnya, BNJ does not give a letter of willingness atau letter of MOU. Jadi kita tidak memberikan letter of willingness atau MOU atau MOI atau memorandum of understanding or memorandum of agreement ya. Jadi kita tidak memberikan letter. Kemudian, BNJ does not accept papers that have already been published in full text conference proceedings to avoid duplications. However, an abstract book is acceptable. Jadi kalau dari pihak conference sendiri harus bisa membedakan antara proceeding dengan buku abstract. Kalau proceeding itu kan sudah jelas full paper dimasukkan ke dalam proceeding yang sudah punya ESSN atau ESBN-nya. Nah, kalau sudah ada full paper seperti itu kita tidak bisa lagi menterbitkan paper tersebut di jurnal kita karena itu bakal jadi self-duplications. Beda kalau publisernya sama. Namun ini publisernya berbeda ya. Tapi kalau hanya masukkan ke dalam buku abstract dengan abstract-nya saja yang masukin di buku abstract tersebut itu tidak ada masalah. Kemudian, BNJ does not create special issues for conference due to the need for diversity in authors and articles in each regular issue. Jadi kita tidak membuat special issue di conference karena kita harus memperhatikan tingkat dari diversity dari international authors-nya, local authors-nya jangan hanya Indonesia saja semua. Jadi setiap isu itu kita harus pikirkan diversity of authors-nya. Kemudian juga, apa itu namanya, isunya juga kita harus pikirkan jangan hanya systematic review semua tidak ada original research. Jadi harus sesuai lah. Jadi masing-masing isu itu ada original research, ada review article, ada editorial mungkin, kemudian ada paper yang lain. Kemudian kita juga BNJ does not issue a letter of acceptance prior to submission during a peer review or before acceptance from the BNJ edifice. Jadi memang, apa itu namanya, selama proses review kita tidak memberikan LOE, tidak ada proses seperti itu ya. Selama mereka submit, misalnya dikasih LOE dulu tidak ada. Itu kalau dikasih LOE dulu artinya itu formalitas saja. Artinya peer review-nya tidak adekuat ya. Jadi selama review juga tidak ada minta-minta atau request masalah LOE. Jadi LOE akan diberikan setelah paper itu accepted. Oke? Baik, untuk poin selanjutnya, BNJ does not offer discounts on article processing charge. Jadi memang kita tidak memberikan discount dengan cost of application yang sekarang. Karena dengan indeksasi yang ada sekarang, sebetulnya cost-nya sudah lebih dari seribuan dolar ke atas. Tapi kita masih jauh di bawah itu. Maka dari itu kita tidak memberikan discount tersebut. Untuk masalah discount itu sebetulnya itu hanya untuk reviewer. Jadi kalau misalnya reviewer yang mereview satu artikel, kita sudah langsung kasih discount, 10% discount jika mereka submit ke internet-lenggara sun jurnal untuk future manuscript mereka. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi pihak conference setelah mereka setuju, mereka kirim email ke kita. Kemudian kita setujui. Setelah conference, begitu kan ya. Jadi kan paper sudah ada nih. Silakan di screening dari pihak conference. Jadi silakan kirim judul yang ada ke pihak kita. Kemudian dari judul tersebut kita sudah bisa menseleksi mana yang sesuai dengan apa itu namanya focus on scope, kemudian reader interest. Kalau misalnya tidak sesuai yaudah kita misalnya dari 50 kita ambil 20 untuk detail screening. Kemudian suruh mereka minta kirimkan abstract. Jadi dari abstract juga kita bakal screening lagi. Jadi kita buka screening mana yang kira-kira sudah sesuai. Metodologinya bisa dilihat sekilas. Namun tidak ada yang fatal misalnya, kita minta untuk full text-nya. Jadi seperti itu ya. Setelah full text-nya kita screening, kemudian sudah fix misalnya dari misalnya 10 dari 20 tadi misalnya kita minta 10 full text-nya silakan submit ke sistem kita. Nah setelah submit ke sistem kita, kita langsung lempar lagi ke external reviewer. Minimal ya satu reviewer dan satunya dari editor. Jadi untuk menambah additional review-nya biar kualitasnya itu betul-betul bagus. Jadi kalau misalnya memang dari additional review-nya di kita itu ada misalnya di reject, ya kita tidak bisa memaksakan untuk di accept. Jadi kita reject saja begitu. Karena memang kita harus menjaga kualitas di sini. Nah memang tidak ada garanti untuk acceptance di belitung jurnal ini. Karena memang kita harus wanti-wanti. Jangan sampai apa yang kita capai sekarang gara-gara 1-2 artikel kualitas menurun dan menghilangkan indeksasi itu sendiri. Jadi ya begitu saja untuk teman-teman conference organizer. silakan dicermati setiap per poinnya. Yang jelas kita ya silakan mau partnership atau kerjasama dengan kita ya silakan. Namun ada terminology, ada terms, ada poin-poin yang harus dipatihkan. Oke. Mungkin begitu saja. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.